Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat eksplor eksplor mancing welcome back gimana kabarnya hari ini semoga semuanya baik-baik aja ya dan udah mancing atau belum hari ini kalau belum mancing lah biar fresh ya oke disini kebetulan saya lagi ada di pulau laki saya nyeberang dari Tanjung Kait pakai kapalnya Bapak Anwar ya untuk ongkosnya PP plus parkiran itu sekitar 60ribuan aja dan bisa dapat diskon kalau misalnya teman-teman satu kelompok lebih dari 10 orang sebenarnya saya sampai disini tuh dari kemarin ya target utamanya itu cumi cuman karena cuacanya kurang bagus dari semalam itu ada badai ya dari jam 1 malam sampai jam 4 pagi bukan karena nggak tahu ramalan cuaca ya cuman karena emang deritanya para pekuli lah yang cuman bisa mancing sabtu atau minggu doang jadi ya tabrak aja oke disini saya mau coba untuk ngevlog ya pagi-pagi mau cari ikan ikan-ikan karang krapu kecil lah ya menemenuin korang lah nambah-nambahin isi box biar ada yang bisa dibawa pulang karena semalam juga enggak terlalu banyak ya hasil kita casting cuminya cuman disini saya pakai egi dulu cari di umpan satu atau dua ekor cumi yang nantinya bakalan kita potong-potong untuk dijadiin umpan buat mancing sebenarnya teman-teman kalau mau disini juga bisa pakai software atau minnow untuk umpannya tapi saya lebih suka pakai cumi yang dipotong-potong soalnya lebih gacor jadi karena apa aja kita bisa dapat kita lihat oke strike Didi Emang enggak terlalu kencang ya nariknya mungkin cuminya juga cendola nih ya lumayan lah buat tambah-tambah kita bikin umpan ya nanti kita potong-potong oke lumayan lah ya enggak gede enggak kecil ya bisalah kita jadikan umpan waduh bre yang kol ke tangan Oke kita coba lagi kali aja masih bisa dapet ya selamat menikmati wiii langsung strike lagi lor wii lumayan nih selamat menikmati oke kita udah dapet 2 ekor cumi ya saya mau potong-potong dulu buat dijadikan umpan terus untuk settingan saya pake kail nomor 1 terus timah ya pake yang segede merica gitu lah 2 biji ya biar bisa dilempar oke ini adalah penampakan cumi yang udah kita potong-potong dan masukin ke kail sekarang saya mau coba untuk cari ikan-ikan kecil oke ga usah tunggu lama langsung strike cuman ikannya kayaknya kecil disini ikannya nggak terlalu besar ya ukurannya ya karena ya masih di pinggiran cuman kalau misalnya kita lebih ke tengah lagi cuman disini airnya lagi naik jadi kita nggak bisa ke tengah jadi main bener-bener di pinggir ikannya ya nggak terlalu besar kecil-kecil aja untuk ikannya saya rilis aja karena terlalu kecil kita cari yang agak gedean lah buat dibawa pulang jujur ya sebenernya kalau saya nge-plog mancing itu bingung nih mau ngomong apa nggak kayak review kalau review emang bener-bener ada yang buat saya omongin ya kalau mancing bingung mau ngomong apa dan saya pribadi juga sebenernya suka mancing cuman yang nggak terlalu harus dapet ikan saya lebih suka sama suasananya kumpul sama temannya makan bareng ngopi bareng dan ya pokoknya barang-barangnya itu yang saya suka bisa saling tuker pikiran ya tambah temen ya pokoknya gitu lah soalnya kalau mancing mindsetnya harus dapet itu pusing pak jadi saya menikmati aja dapet-dapet ya enjoy yang penting pilihnya jadi oke jadi pantang terus explore mancing semoga video ini bisa menghibur ok o i selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi